merah sama putih masuk ke R dan L bebas ya lor ini merah sama putih saling tukar gak mas oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ini lor video kali ini saya mau ini lor kasih tutorial cara pasang ada gigabass seluruh gigabass Pro ini bungkusnya terus kitnya seperti ini kali ini saya mau masang disini loh dikit equalizer stereo juga jadi ini yang sebelah channel 1 dan ini channel 2 5 grafik 5 grafik jadi gigabass ini dia menggunakan sinyal input stereo ya lor ada ada R dan ada L kemudian outputnya juga stereo ada R ada L seperti ini dia menggunakan IC LM berapa ini lor LM324n IC LM harganya sangat murah sekitar 15.000 kurang lebih lah Oh iya ini untuk satu dayanya pada gigabass ini menggunakan satu daya non simetris jadi hanya ground sama positif 12 gigabass full aja DC ya lor DC oke langsung aja cara pemasangannya kita mulai dari awal dari input audio disini saya pakai RCA seperti ini nih stereo ya lor ini yang kabel merah sama putih ini sinyal input R dan L dan CT nya ini yang tengah CT nya yang tengah seperti ini kita pasang dari Jack RCA ini atau dari sinyal input dari sinyal input masuknya ke in sini lor buat temen-temen yang belum paham ya lor jadi ke R nah disini kan tadi saya ulangi ada kabel merah sama putih sinyal audio R dan L ini yang kabel putih masuk ke R sini sini in R in ya lor disini ada in karena outputnya ini ini outputnya jadi ini masuk ke kabel putih masuk ke R in terus ini kabel merah ini saya sambung diperpanjang karena nggak sampai masuk ke L pokoknya ke yang kotak tidak putih ini lor kalau yang putih ini adalah ground ini ada tulisan in ini kabel merah sama putih ini jangan disambung ke kolom yang putih ini nanti enggak bunyi karena ini adalah ground atau CT masuknya ke R dan L kemudian untuk kabel CT nya ini kabel yang melilit pada kabel skermin kabel isinya tiga ya lor saya tiga ini yang melilit ini yang tengah ini kabel CT masuknya baru masuk ke kolom putih ini lor bisa ke sini ini bisa ke sini bisa ke sini karena disini satu jalur lor nah sini 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 di kabel situ nya ke sini lor oke kemudian untuk outputnya sama juga menggunakan kabel skerm karena outputnya juga stereo masuk ke equalizer stereo ya lor ini sama kabel merah sama putih Iya bener merah sama putih masuk ke R dan L ya bebas bebas ya lor ini merah sama putih saling tukar enggak masalah yang penting jangan sampai salah di kabel CT nya kalau CT tetap masuk ke CT ini nah ini ke pokoknya kolom putih ini kolom putih ini adalah CT atau ground ini langsung menuju ya dari output ini ini output belakang potensio output ini output gigabat masuk ke input pada equalizer disini juga sama elur kabel merah sama putih masuk ke L dan R yang kolom tidak putih dan kolom putih ke CT nya ini di kabel CT nya seperti ini kemudian untuk satu daya ini tadi saya bilang 12 volt tanpa simetris jadi hanya membutuhkan satu daya ground atau CT sama 12 volt positif aja ini ini saya sambung meletri tadi lor malah ini belum kesambung lor jadi saya pakai kabel kuning lor kita sambung dulu di 12 volt satu daya sini 12 volt berarti di sini lor nah ini disini kita sambung kabel kuning ke langsung ke satu daya kit equalizer nya ini tapi ada teman-teman yang perlu diperhatikan ya lor kalau untuk satu daya ini bahaya sekali nanti malah bisa merusak kabel kuning kabel kuning 1 daya 12 volt positif di sini lor ini kita sambung ke langsung ke satu daya nah kit equalizer nya ini tapi ada teman-teman yang perlu diperhatikan ya lor kalau teman-teman equalizer nya seperti ini ini pin pada satu daya ini adalah sifatnya AC lor nih nah ini kabel merah sama hitam ini langsung menuju ke trafo lor ini langsung menuju ke trafo ekstra itu di sana di sana ada trafo 5 ampere yang belakangnya itu ada trafo ekstra nya ini seperti gambar seperti ini nah ini nanti teman-teman karena satu daya ini gigabat sini 12 volt DC ini jangan ikut dengan kabel merah ini lor karena kabel merah ini walaupun ini 12 V sama tapi ini AC ini AC lor jangan saya jangan disambung ke sini dari kabel kuning gigabat sini atau satu dayanya ini teman-teman nanti cari lor ini cari setelah saya cari ini saya sambung ke sini lor ya berarti ini ketemu DC nya disini ini kan yang tadi kabel merah menangih ini lor ini kabel merah jangan disambung ke sini lor tapi dicari dicari setelah melewati diuda jadi diuda yang ini lor ini dari 12 volt ini masuk ke diuda dan di stabilkan lagi pakai elko ya lor nah ini ketemu di sini nah disini di mana ini malah saya disini lor nah di kolom ini jadi ini 12 voltnya AC ini AC blur AC melewati diuda dari sini ke sini lah ini ketemu di sini di sini ini ini elko nya disini Hai berarti nanti teman-teman bisa disambung ke sini atau bisa disambung ke sini juga bisa ini saya sambung sini karena ini sudah melewati zener ini lor disini ada zener 12 volt yang yang diuda kuning ini lor nah disini lebih baik karena ini murni 12 volt kalau disini kalau disini nanti jadi setelah dari trafo 12 volt maka trafo 12 volt setelah jadi DC melewati diuda dari sini ke sini dia akan membengkak dia akan membengkak menjadi kurang lebih 15 volt DC bahkan lebih jadi saya sambung ke sini aja ke sini adalah arah ini lor pokoknya arah 12 volt diudanya ini yang 12 volt diuda zeneri pokoknya disambung ke kaki ini kayak gitu kaki yang ini kaki yang positif ya lor positif diuda kan ini nah ke sini ya lor ke jalur inilah pokoknya kabel kuning ini kalau teman-teman nanti kit ecolisernya seperti ini tapi kalau teman-teman mempunyai kit ecolisernya yang sudah DC tanpa PSU seperti ini ini kan kit ecolisernya sudah sudah berpsu ini PSU diuda sama ilko tapi kalau teman-teman enggak ada PSU nya jadi harus 12 volt DC dari trafo itu ya tinggal sambung aja kesini tapi kalau seperti ini secara sama kalau apa namanya grafik ecolisernya tokit ecolisernya plek seperti ini sama persis ya secara sambungnya seperti ini seperti tadi jadi 12 volt boleh gabasnya masuk ke sini oke seperti itu langsung aja kita tes seluruh oke mohon maaf inilah agak lama ya lu karena penjelasannya supaya teman-teman enggak itulah enggak salah sambung karena masalah power supply itu kalau kita salah sambung bahaya kita beli ini biarpun ini murah tapi kalau salah sambung pada power power supply ini jadi rusak malah sayang ya lu Oke langsung aja kita tes seluruh disini atas menggunakan ini lor power socl stereo R dan L dan saya tes di speaker ini lu speaker yang 110 ini seperti biasa terus itu yang atas nam invest Twitter untuk middenya oke terus ini settingan ecolisernya untuk yang 6 in dan ini untuk yang 10 in yang 10 ini yang pot potensio geser gigabas potensio basnya atau 50hz sama 150 saya ataskan karena ini untuk subnya kemudian ini untuk midnya atau untuk yang 6 in ini bas 50 dan 150 hasil saya turunkan saya turunkan saya kasih tapi dikit aja karena speaker 6 ini tuh kurang kuat untuk sub lover atau untuk low ya loh ini saya naikkan di triple sama middenya 750 5 sama 12 kilo Oke kita tes kita nyalakan powernya dulu bismillahirrahmanirrahim Hai ke ini udah nyala kemudian kita play ini saya apply menggunakan handphone ya lor menggunakan HP yang sudah terhubung bluetooth dengan ini terus kita masukkan Hai kabel audio dari mp3 player nya atau dari bluetooth nya menuju RCA pada amplinya seperti ini oke kita coba play musik ya lor Ayo kita angkat di ini yang mid kalau nggak salah ini Oh iya ini potensio gigabas kita nolkan dulu lor kita nolkan dulu terus kita naikkan ini yang 6 in Ayo kita angkat potensio gigabas ini lor kita angkat potensio gigabas ini lor Ayo lebih jelas kedengaran di headset Hai ayo orang-orang yang terakhir selamat menikmati semoga bermanfaat apabila ada kekurangan kesalahan mohon maaf sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh